Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Doni Monardo meninjau lokasi evakuasi sementara bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Merapi di Kelaten, Yogyakarta, Kamis 19 November 2020. Sebelumnya, status siaga telah dikeluarkan oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG pada 5 November 2020. BNPB bersama pemerintah daerah dan instansi terkait menyepakati informasi perkembangan Gunung Merapi hanya dapat disampaikan oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG alias tidak ada sumber lain. Bersama dengan rombongan dari BNPB untuk melihat kesiapan dari pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Yang pertama, tadi kami meninjau BPPTKG yang menjelaskan tentang kemampuan untuk mengikuti perkembangan detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, selama 24 jam perkembangan Gunung Merapi. Dan kita semuanya sepakat tadi bahwa informasi tentang perkembangan Gunung Merapi hanya disampaikan oleh Kepala BPPTKG. BNPB dan pemerintah provinsi juga menyiapkan dukungan bagi masyarakat yang terdampak erupsi Merapi berupa anggaran, keahlian, logistik, dan SDM. Selain itu, pengungsi kelompok rentan menjadi prioritas. Dibantu tim Sargabungan, BNPB memastikan pengelolaan tempat pengungsian siap menghadapi virus corona. Selain protokol kesehatan ketat, para pengungsi dan relawan harus diswap terlebih dahulu untuk menghindari penyebaran COVID-19 di lingkungan pengungsian. Tim Liputan, Kompas TV